Intro Tegas dan karismatik adalah dua kalimat yang tepat untuk pria yang akrab di Sapa Vergi ini. Manager yang telah menangani Manchester United selama 21 musim tersebut, sukses meraih berbagai trofi bersama The Red Devils. So, di video kali ini kita akan ulas taktik dari manager asal Skotlandia ini di musim 2012-2013, yang juga jadi musim terakhirnya dalam menangani Manchester United. Dan so, kita masuk ke seri Tactical Isis by IFG. Di musim terakhir dalam menangani United, di atas kertas kita akan melihat United turun dengan formasi 4-4-2. Tapi uniknya, saat dalam beberapa momen, kita akan melihat perubahan formasi dari 4-4-2 ke 4-2-3-1 ataupun 4-4-1-1. Dan so, kita akan merebuild starting 11 Sir Alex dengan pemain yang memiliki persamaan gaya main. Sir Alex adalah manager yang mengutamakan permainan solid dan efisien. Seperti dalam klip berikut, Shaw, Casemiro, dan juga Carrasco akan membentuk triangle passing option atau opsi passing segitiga. Tujuannya agar memudahkan United dalam mengalirkan bola ke depan secepat mungkin di saat area pertahanan lawan sedang dalam kondisi yang tidak siap. United-Tierazer Alex bisa memberikan ancaman lain dari skema counter-attack. Dan di klip berikut, Rooney yang peranannya dimainkan Jonathan David turun ke area tengah untuk menyediakan opsi passing. Sehingga, bisa memberikan waktu untuk Haaland mengekspos ruang di belakang lini pertahanan lawan untuk bisa cetak gol. Dalam momen bertahan, United cenderung akan melakukan regroup dengan area belakang yang juga akan berubah ke medium block. Sehingga, baik itu lini depan, tengah, dan juga belakang akan memiliki jarak yang cukup berdekatan. Walaupun United terkesan cukup solid, namun formasi 4-4-2 ini bukanlah formasi yang tanpa celah. Apabila pemain sayap depan tidak ikut atau terlambat membantu pertahanan, maka tim lawan bisa punya cukup ruang untuk berkreasi. Dan contohnya seperti crossing berikut yang sukses dituntaskan dengan baik, menjadi gol. So, itu dia taktik dari Sir Alex Ferguson. Dan buat teman-teman semua yang tertarik dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga tentunya kalian boleh bertanya di kolom komentar seputar formasi 4-4-2 ini. So, thanks for watching and see you.